Kepolisian Resor Sumeneb membubarkan gelaran karapan sapi di tingkat kabupaten karena memicu kerumunan. Pembubaran ini terpaksa dilakukan polisi karena peringatan keras kepada panitia tidak diindahkan. Inilah pembubaran yang dilakukan petugas Kepolisian Polres Sumeneb pada kegiatan karapan sapi yang digelar di lapangan giling kecamatan kota. Puluhan penonton dan panitia yang asik menonton acara sebelumnya pun hanya gigit jari saat dibubarkan polisi. Pembubaran karapan sapi dilakukan karena kegiatan ini tidak mengantongi izin dan menimbulkan keramaian. Panitia menerangkan karapan sapi yang diikuti 48 pasang sapi merupakan kegiatan pemerintah. Tujuannya adalah untuk melakukan seleksi peserta karapan sapi untuk acara kompetisi di kemudian hari. Pihak panitia mengklaim kegiatan ini sudah mengikuti protokol kesehatan, bahkan sudah melakukan repites pada pesertanya. Namun panitia mengaku datangnya penonton secara tiba-tiba merupakan di luar kendali pihaknya. Sebenarnya kami tidak melaksanakan seleksi tingkat kecamatan karena di tengah penonton, walaupun tiga kabupaten yang lain tetap melaksanakan. Namun ini cuma melaksanakan atas kesepakatan dari pemilik sapi dan pagu yuban, kelapa sapi dan panitia, ini cuma menireksi di tingkat kebupaten saya. Sementara polisi menyatakan, sebelumnya pihaknya sudah melarang keras panitia melangsungkan kegiatan. Pertimbangan tersebut atas dasar bahaya penularan COVID-19 di masa pandemi seperti ini. Tapi kenyataannya panitia malah tetap menggelar acara hingga menimbulkan kerumunan masa. Sebelumnya dari panitia memang menyampaikan ke Pak Kapores, tetapi Pak Kapores tetap bahwa tidak boleh ada kerumunan. Kegiatan itu sudah, kalau memang terjadi ya dengan sangat terpaksa Polis yang akan membebarkan. Setelah diberi penjelasan, para peserta dan penonton akhirnya bersedia membebarkan diri dengan tertib. Ahmad Rahman, Sumenab